Kejaksaan Negeri Jambi telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait kasus kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi menerima SPDP atas nama tersangka Ari Panduwi Lantara dan istrinya Eli Mardia, serta seorang bernama Darman Perangin-Angin dalam kasus kepemilikan gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat, Kota Jambi. SPDP diterima pertanggal 22 Agustus 2022. Irwan Syafri, Kasipidum Kejari Jambi mengatakan terkait peran masing-masing tersangka Kejaksaan Negeri Jambi belum mengetahuinya, karena pihaknya baru menerima SPDP sedangkan berkasnya belum diterima. Namun Kasipidum Kejari Jambi, Irwan mengatakan sudah menunjuk tim Jaksa Penuntut Umum. Irwan Syafri mengatakan karena perkara menarik perhatian masyarakat, dirinya menunjuk Jaksa Senior yaitu Kasiperdata dan tim. Berdasarkan SPDP tersebut, para tersangka disangkakan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Pertanggal 22 bulan 8 2022 telah kami menerima SPDP, atas nama tersangka Ari Bandu Wilantara, tersangka Eli Mardia, dan Dasman Perani Nangin. Terang terlalu tersangkanya? Belum, belum, karena ini baru masih SPDP, berkas tahap 1 pun masih berlalu. Kalau Pasal yang disangkakan untuk sementara, Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang migas. Ancaman pidana-nya maksimal 5 tahun. Ini kami tunjuk Jaksanya, karena ini juga perkara menarik perhatian, jadi kami tunjuk Jaksa Senior. Dalam hal ini, Jaksa yang kami tunjuk, Kasiperdata dan timnya. Pandu dan istri pemilik gudang minyak ilegal saat ini ditahan di Polresta Jambi. Pandu ditangkap di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dirinya kabur setelah gudang minyak ilegal miliknya terbakar, dan diketahui istri Pandu ikut terlibat dalam aktivitas gudang minyak ilegal tersebut dan sering ke lokasi serta ikut mengelola dan modal usaha berdua. Iqbal, JAK TV, melaporkan.